Intro Assalamualaikum, saya dengan Dedy Kurniasi Saya mahasiswa Magister Paskasarjana Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Dan kali ini kita akan berbicara tentang Number Sense Number Sense ini saya akan kupas bersama teman-teman disini Dalam rangka memenuhi tugas studi saya Untuk mata kuliah Matematika dan Science Dengan dosen pengampu Dr. Hafidin MPD Oke teman-teman semua Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Number Sense Kita harus memahami bahwa Number Sense ini Adalah bagian dari Matematika Sebelum kita jauh melangkah tentang kupasan Number Sense Kita harus paham dulu apa itu Matematika Let's go, we talk about mathematics Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa Matematika itu Diartikan sebagai ilmu hitung Atau ilmu yang mengenal angka-angka, internalisasi, generalisasi Yang di dalamnya terdapat pengalaman-pengalaman anak Yang pengalaman-pengalaman itu nanti akan menjadi bekal bagi mereka Untuk belajar tentang pengesahan sebuah masalah Kembali kepada definisi Matematika yang sudah kita bahas sebelumnya Mari kita kembali kepada konsep Number Sense Di dalam Number Sense Memerlukan konsep logical thinking dan analytical thinking Yang di dalamnya membahas tentang beberapa pemahaman Yang akan kita kupas selanjutnya Namun, sebelumnya saya ingin mengupas Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nancy Nancy mengatakan tentang Number Sense seperti ini Nancy menemukan bahwa Number Sense sangat berkaitan Dengan kemampuan pemecahan masalah Matematika Yang diberikan dalam berbagai konteks dan bentuk Berdasarkan penelitian tersebut Diketahui bahwa Number Sense Memberikan pengaruh yang sangat signifikan Terhadap belajar Matematika Salah satu aspek utamanya Adalah menekankan pengembangan kepekaan Terhadap bilangan yang dikenal dengan Number Sense Oke, jadi pengembangan tentang konsep Number Sense Ini akan memberikan pengaruh yang sangat penting Bagi pembelajaran Matematika di level yang selanjutnya Hal ini selalas dengan yang disampaikan Dari beberapa penelitian lain Salah satunya yang dilakukan oleh Duncan Duncan menemukan dari hasil penelitiannya bersama teman-temannya Bahwa keahlian Matematika Dan bacaan pada usia awal pertumbuhan Telah menjadi alat untuk memprediksi pencapaian akademik pada tingkat selanjutnya Dibandingkan dengan perhatian, sosial emosional, dan kemampuan membaca Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Matematika Sejak usia dini sangatlah penting Karena dapat membantu pencapaian pada Matematika Yang salah satunya dapat dilakukan dengan pengembangan kemampuan Number Sense Dari hasil penelitian yang tadi kita kupas Kita pahami bahwa Number Sense itu adalah pemahaman anak terhadap hubungan konsep dengan lambang Dimana ketika memang anak memahami konsep dari bilangan itu sendiri Untuk anak usia dini khususnya Ketika dia melihat lambang-lambang seperti ini Satu, dua, tiga, empat Dimana lambang-lambang ini adalah lambang-lambang yang mereka lihat Di dalam kelas atau di dalam pembelajaran Atau dimana mereka menemukan lambang-lambang ini sekitar mereka Ini bisa mengintegrasikan atau bisa mengkorelasikan dengan konsep yang sebenarnya Jadi misalnya ketika kita berbicara tentang angka dua Tentang lambang angka dua Maka dalam Number Sense Anak-anak yang memahami Number Sense dengan baik Dia akan mengatakan bahwa dua adalah dua jeruk Dua adalah dua pulpen Dua adalah dua penghapus Tetapi ketika anak-anak tersebut tidak memahami Number Sense Ketika kita mengatakan kepada mereka Anak-anak tolong ambilkan lima jeruk Mungkin anak itu bisa mengambil tujuh Delapan, sembilan atau sepuluh Atau memang angka yang tidak dimaksud Karena dia belum memahami bahwa lambang lima itu adalah lima jeruk Maksudnya seperti itu Mengidentifikasikan lima komponen yang mencidikan Number Sense Yang pertama Makna Bilangan Maksud dari makna bilangan adalah Memahami secara alami tentang bilangan yang telah diketahui sebelumnya Dapat menyebutkan perbedaan dari angka dan bilangan Dan pemahaman tentang angka sebagai pengganti bilangan Yang kedua adalah hubungan antar bilangan Memiliki pemahaman tentang hubungan antara dua bilangan yang berurutan maupun tidak berurutan Serta paham bagaimana cara menentukan pola bilangan yang telah diketahui Yang ketiga Kuantitas suatu bilangan Maksudnya adalah Dengan menggunakan pemahaman terkait penjumlahan dua bilangan Dengan cara memperkirakan Memahami perbandingan hasil dari operasi penjumlahan Dan paham aturan aritmetika Mengacu kepada kemampuan seseorang Untuk memperkirakan jumlah benda yang ada Siswa dapat ditugaskan untuk memperkirakan berapa banyak pensil yang telah ditebar di lantai Yang keempat Pengaruh pada operasi bilangan Pemahaman dari kemampuan kepekaan terhadap angka Kemampuan seseorang untuk memperkirakan berat, panjang, atau poluma suatu benda Atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas Dan mengacu pada kemampuan seseorang Untuk memperkirakan jawaban dari perhitungan bilangan Kemudian yang terakhir Yang merupakan komponen numbers of numbers and of ration bagi anak usia dunia adalah Kebermaknaan simbol pada bilangan dan kuantitas Maksudnya Yaitu pemahaman anak terhadap arti Dari simbol-simbol matematika Dan mengetahui kuantitasnya atau banyaknya barang atau benda dalam sebuah bilangan Let's count, let's count the number one Let's count, let's count, let's count the number two Let's count, let's count, let's count the number three Let's count, let's count, let's count the number four Reach below and tap your toes 1, 2, 3, 4 Reach below and tap your toes 1, 2, 3, 4 Flap your wings up and down 1, 2, 3, 4 Flap your wings up and down 1, 2, 3, 4 Hands on waist and knock your knees 1, 2, 3, 4 Hands on waist and knock your knees 1, 2, 3, 4 Flap your wings and knock your knees 1, 2, 3, 4 Flap your wings and knock your knees 1, 2, 3, 4 Let's count, let's count Let's count the number 1 Let's count, let's count Let's count the number 2 Let's count, let's count, let's count the number 3, let's count, let's count the number 4, getting healthy while we're counting, let's all shout hooray! Baik, dari ilustrasi tadi, kita bisa memahami bahwa anak sudah bisa bagaimana mengkorelasikan antara konsep lombang bilangan dengan konsep kuatiti dari sebuah bilangan. Nah, tahap selanjutnya setelah itu kita berikan ke barang anak, maka dalam number sense kita segera mengenalkan dengan analytical thinking atau logic thinking. Di mana konsep ini adalah salah satu konsep yang memang sangat penting dalam number sense. Salah satunya, kita kenalkan kepada anak-anak, misalnya angka dari 0, 0 itu adalah nothing, tidak ada apa-apa, 1 itu adalah 1 stick, 2 itu adalah 2 stick, 3 adalah 3 stick, 1, 2, 3, 4 adalah 4 stick, 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya, mereka akan kita ajak berpikir bahwa ketika kita mengatakan kepada mereka, yang manakah lebih besar, angka 2 atau angka 3? Maka dalam teori number sense, anak-anak harus sudah bisa menjawab bahwa angka 3 itu lebih besar. Kenapa angka 3 lebih besar dari angka 2? Karena angka 3, dia memiliki 3 stick yang lebih banyak dari 2 stick. Jadi, 3 stick itu adalah lebih banyak dari 2 stick. Maka otomatis, anak sudah akan memahami bahwa angka 3 itu lebih besar dari angka 2. Itulah salah satu bagaimana kita cara mengenalkan number sense kepada anak-anak usia dini, khususnya ini bisa diajarkan untuk anak-anak di level nursery atau di level TKA yang baru masuk. Karena mereka baru memahami tentang numbers. Jadi, bagaimana para penonton semua sudah memahami tentang konsep dan teori number sense? Jika sudah memahami, teori number sense ini bisa kita lakukan pada level-level kelas early childhood yang untuk level kelas 3 tahun atau 4 tahun awal. Nah, bagaimana teori number sense untuk level-level yang lebih tinggi? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan sampai usia 8 tahun? Maka, silahkan bisa menonton video saya selanjutnya. Dan hari ini, kita cukupkan untuk diskusi tentang number sense. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.